Intro Halo Sobat Tani DGW, ketemu lagi dengan Simultan, seputar ilmu pertanian. Bersama saya Hermawan, kali ini kita akan membahas mengenai paket nutrisi tanaman DGW untuk budidaya padi. Yang pertama sekali harus Sobat Tani ketahui, unsur hara itu sangat berperluan penting dalam pertumbuhan tanaman Sobat Tani. Kekurangan unsur hara bisa menjadi pembatas utama yang menyebabkan tanaman Sobat Tani tidak bisa tumbuh secara optimal dan hasil juga tidak maksimal. Kelebihan unsur hara juga, khususnya unsur hara mikro ini bisa menyebabkan tanaman Sobat Tani keracunan, sehingga tumbuhnya tidak normal seperti kerdil, menguning, dan yang lainnya. Unsur hara secara garis besar dibagi dua. Yang pertama unsur hara makro. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, dan keberadaannya tidak bisa digantikan dengan unsur hara yang lain. Sehingga jika Sobat Tani mempunyai tanaman yang kekurangan N, Sobat Tani harus melakukan pemupukan dengan pupuk N, tidak bisa dengan pupuk yang lain. Dan yang ketiga unsur hara makro ini, kelebihannya itu tidak bisa menimbulkan pengaruh atau tidak menimbulkan pengaruh ke tanaman. Cuma terjadi pemborosan di Sobat Tani sendiri, jika kelebihan memberikan unsur hara makro. Kemudian unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Dan unsur hara mikro ini bisa digantikan perannya dengan unsur hara mikro yang lain. Dan yang perlu diwaspadai, kelebihan unsur hara mikro ini akan menjadi racun ataupun toksik bagi tanaman. Sehingga kita harus benar-benar memberikan unsur hara mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, berikut beberapa unsur hara makro dan mikro bisa Sobat Tani lihat di layar. Unsur hara makro itu ada N, P, K, C, A, dan yang lainnya. Terus mikro juga ada F, W, M, N, dan yang lain. Yang perlu Sobat Tani ketahui, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara ini dengan langsung. Butuh proses. Saya ambil satu contoh. Unsur hara N diserap tanaman melalui NO3-min ataupun nitrat dan juga NH4-plus ataupun ammonium. Sehingga ketika kita memberikan pupu N, Sobat Tani tidak bisa langsung besoknya melihat hasilnya langsung jeglek kelihatan. Karena butuh proses. Dan proses ini umumnya dilakukan oleh bakteri di tanah. Nah, DGW mempunyai paket lengkap nutrisi tanaman. Di sini saya akan membahas dua produk. Yaitu Lely 2000 dan juga Astonis. Lely 2000 merupakan ekstrak rumput laut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro. Dalam bentuk selat. Ataupun serap-serap oleh tanaman. Sehingga ketika Sobat Tani aplikasi Lely 2000, Sobat Tani tidak perlu khawatir. Karena unsur hara yang ada di Lely 2000 itu langsung diserap melalui daun tanaman. Bahan utamanya Algen. Yang mana Algen ini hasil sintesis ekstrak rumput laut dan berfungsi sebagai biostimulan. Yaitu meningkatkan toleransi terhadap cekaman dan juga meningkatkan serapan hara tanaman. Nah, kandungan Lely 2000 bisa dilihat ada ekstrak rumput laut dan juga ada N, P, K, F, E, C, U, Z, N, dan M, N. Ini adalah unsur hara yang sangat penting di pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, Lely 2000 ini merupakan nutrisi tanaman yang kita formulasikan khusus fase vegetatif atau fase pertumbuhan tanaman. Yang kemudian, Astonis. Astonis ini merupakan salah satu nutrisi tanaman yang mempunyai bahan utama kalsium dan boron. Dan mengandung nutrisi dalam bentuk selat ataupun siap serap oleh tanaman. Fungsinya Astonis adalah merangsang pertumbuhan bunga, mencegah kerontokan bunga, dan juga meningkatkan bobot buah. Kandungan Astonis yaitu adalah boron, kalsium, dan kaliun. Dimana ketiga unsur ini adalah unsur yang sangat penting dalam translokasi pati. Yang nanti hubungannya adalah dalam pembentukan bunga dan juga buah. Ketika translokasi patinya lancar, otomatis kalau di padi pengisian bulirnya maksimal. Kalau di kentang mungkin pengisian umbunya maksimal dan tidak ada kopong-kopong antara kentang tersebut. Seperti itu. Nah, disini saya akan membagi penggunaan produk Lely 2000 dan juga Astonis di tanaman padi. Nah, dimulai dari perlakuan benih ataupun si treatment. Lely 2000 diaplikasikan di perlakuan benih dengan konsentrasi 2 ml per liter. Bisa dicampur dengan balistik ataupun penalti yang fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar. Dan balistik penaltinya ini berfungsi untuk mencegah benih tersebut terserang oleh hama ketika nanti disemai. Ketika persemaian, Lely 2000 ini bisa kita aplikasikan sebanyak 1 kali dengan konsentrasi 1 ml per liter. Nah, fungsinya adalah merangsang akar dan juga tajuk. Sehingga ketika nanti pindah tanam, toleransi padi tersebut terhadap stres lebih kecil. Maksud saya lebih baik toleransinya. Yang biasanya kita padi dari persemaian ke pindah tanam itu dia ada stagnasi lama, ini akan mengurangi masa stagnasinya. Kemudian, ketika pindah tanam, Lely 2000 dan Astonis, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan produk yang khusus. Lely 2000 kita aplikasikan di masa vegetatif dimulai dari umur 15 hari, 25 hari, dan 35 hari. 3 kali aplikasi dengan konsentrasi 2 ml per liter. Sedangkan Astonis ini kita lakukan di masa generatif, mulai padi bunting biasanya. 45 hari, 60 hari, dan 75 hari. Dengan konsentrasi juga 2 ml per liter. Dan Astonis ini sebaiknya dicampur dengan eksplor, sehingga hasilnya lebih maksimal. Gimana kalau misalkan, Sobat Tani, waktu aplikasinya tidak sesuai dengan yang tadi, tidak masalah. Yang pastinya disesuaikan, Lely 2000 di vegetatif, Astonis di generatif. Nah, kemudian, Lely 2000 di masa vegetatif, ini bisa meningkatkan jumlah anakan. Jumlah anakan padi, ketika kita aplikasikan Lely 2000, yang saya coba, itu bisa memasukkan 47 anakan. Sedangkan, yang tidak mengurang Lely 2000, hanya menghasilkan 28 anakan. Mungkin Sobat Tani sudah pada mengerti dan sudah pada tahu semua, dan sudah merasakan efeknya mengenai Lely 2000 ini. Yang mana fungsinya untuk memperbanyak anakan produktif di tanaman padi. Kemudian, yang kedua adalah Astonis. Astonis ini merupakan produk nutrisi tanaman DGW di fase generatif. Di mana fungsinya adalah meningkatkan atau merangsang pertumbuhan malai, dan juga meningkatkan bobot bulir padi. Kita bisa lihat hasilnya, dari diameter rumpun, ada perbedaan. Astonis 30 cm, yang mengurang 19 cm. Dan kemudian, selain diameter rumpun, kita juga bisa melihat di jumlah malai yang terbentuk. Jumlah malai yang terbentuk, karena aplikasi Astonis, itu bisa mencapai 62 malai. Sedangkan, yang tidak menggunakan hanya 32 malai. Oke, kemudian, Astonis ini juga sangat berperan penting sebagai pembobot. Kenapa? Karena tadi, ada kalsium dan boron yang perannya sebagai tas lokasi pati, sehingga pengisian bulirnya maksimal. Ini bisa Sobat Tani lihat sendiri di layar, ada hasil panen padi di volume yang sama. Yang kita aplikasi Astonis itu beratnya sekitar 250 gram, sedangkan yang kontrol tidak menggunakan Astonis itu beratnya hanya 208 gram di wadah yang sama. Atau plus minus ini bobotnya meningkat sekitar 20an persen. Oke, dari saya untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Kita ketemu di simultan berikutnya. Salam sukses!